. Viral karena suara merdunya bocah Farel Prayoga kini menjadi penyanyi terkenal dan membuat masyarakat cinta suara merdunya. Tapi yang bikin tersentuh Lesti Kejora meneteskan air mata dengar Farel Prayoga menyanyikan lagu sekali seumur hidup. Selain memiliki banyak uang karir bermusik Farel Prayoga juga semakin meningkat kekinian bocah 12 tahun ini tampil di panggung Indosiar dan bawakan sebuah lagu sekali seumur hidup. Duet dengan penyanyi dangdut senior Lesti Kejora di Indosiar malam ini, kabar tersebut dibenarkan oleh asisten Farel Prayoga. Selaku pengawal Farel Prayoga dia bilang malam ini Farel Prayoga tampil di acara Indosiar jadi Farel sudah bertemu sama Bunda Lesti sudah rekaman juga. Tinggal tunggu launching aja ujar saat ditemui di kawasan jalan Kapten PT Din Jakarta Selatan Kamis tanggal 21 September tahun 2023. Di kesempatan yang sama Farel Prayoga menceritakan pertemuan pertamanya dengan pelantun lagu sekali seumur hidup. Pas datang saya video-videoin pas ketemu langsung deg-degan beneran ini Bunda Lesti gitu kata Farel Prayoga di panggung Indosiar. Farel Prayoga mengaku terkejut saat pertama kali bertemu dengan Lesti Kejora lantaran selama ini ia sangat mengidolakannya. Dia menilai mantap tinggi suaranya saya gembira dan seru kalau ketemu pas ketemu diajarin banyak ungkap Farel Prayoga. Membenarkan bahwa Farel Prayoga sempat tak menyangka dirinya dapat bertemu dan membuat karya dengan Bunda Lesti Kejora. Selanjutnya yuk kita simak kembali berita terbaru yang kedua. Sosok Farel Prayoga masih menjadi perbincangan publik setelah dirinya tampil dalam perayaan Hatre ke-77 di Istana Negara. Farel Prayoga diundang oleh Presiden Rijoko Widodo untuk menyanyikan lagu Ojo dibanding Ke. Kehidupan pribadi Farel juga diculik terutama soal agama anak 12 tahun ini ternyata memeluk agama Islam. Setelah sempat disebut non-muslim hal ini diungkapkan oleh Sidney pendamping Farel seolah ingin menegaskan bahwa anak pendampingnya adalah seorang muslim. Sidney baru-baru ini memperlihatkan momen saat Farel tengah mengisi acara peringatan maulid Nabi Muhammad. Acara peringatan maulid Nabi Muhammad yang diadiri Farel Prayoga ini dilaksanakan di Pondok Pesan. Perkembangan film di tanah air kian maju pesat mulai dari skenario film sutradara hingga aktor dan aktrisnya. Rasanya memang wajar mengingat perkembangan film seperti Hollywood yang kian gila. Membuat para sineas tanah air berusaha memperbaiki diri dengan menyajikan film berkualitas yang layak untuk penonton Indonesia. Hal yang tentu didukung oleh kehebatan para sutradara dalam mengarahkan para aktor dan aktrisnya. Berbicara mengenai aktor kurang rasanya kalau kita melewatkan nama penyanyi dangdut cilik pendatang baru terpopuler Farel Prayoga dan Reza Rahardian. Bagaimana gak artis pendatang baru terpopuler terviral Farel Prayoga semua masyarakat Indonesia memang memiliki sesuatu yang menarik untuk terus dibicarakan. Tentunya dari sisi kualitas berseni perannya nah kabarnya Reza Rahardian resmi mengajak Farel Prayoga saat ini terikat kontrak dalam film internasional. Bukan hanya sebagai penyanyi dangdut Farel Prayoga mulai menjajaki karirnya sebagai aktor di sebuah sinetron tanah air hari ini Senin tanggal 18 September tahun 2023. Farel Prayoga turut andil dalam sinetron inikah rasanya sebagai aktor ditemani Reza Rahardian dengan keseriusan belajar dalam dunia entertainment. Farel Prayoga